Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Ustadzah Riyadi Yang insya Allah hari ini materinya sedikit hampir sama dengan pertama sebelumnya Tapi hari ini kita fokusnya adalah diisi kandungan Fokus-fokus isi kandungan Karena apa? Karena ada tiga anak-anak yang harus dapat pahami pada kesempatan kali ini Yang pertama adalah anak-anak harus bisa memaknai dan tahu apa isi kandungan di surat-surat tersebut Dan yang kedua adalah anak juga bisa memahami tentang bacaan Mim Sukun Yang ada di surat Al-Infitor, At-Takwir dan Abasa Dan yang ketiga adalah anak-anak bisa menyajikan makna surat Al-Takwir, Abasa dan surat Al-Infitor Oke anak-anak, di kesempatan pertemuan yang pertama kemarin Kita sedikit sudah membahas arti-arti, kemudian jumlah ayatnya, kemudian golongannya apa Tapi hari ini kita fokus di isi kandungannya saja Oke, surat yang pertama yang akan kita bahas adalah surat Al-Infitor Sebelum kita bahas surat Al-Infitor, coba anak-anak dibuka dulu Al-Quran-nya Sudah ada anak? Oke, coba dilihat di surat Al-Infitor ayat ke-17 Di situ ada kalimat Taukah kamu apa hari pembalasan itu? Dijawab di ayat yang ke-19 Yakni, dimana manusia saat di hari pembalasan nanti Manusia sama sekali tidak bisa berdaya Tidak berdaya untuk menolong orang lain Karena apa? Karena semuanya Allah yang berbandang Oke, di dalam surat Al-Infitor Ada empat isi kandungan yang perlu saya sampaikan kepada anak-anak kelas 6 sekalian Yang pertama adalah tentang peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat Peristiwa apakah itu? Peristiwa dimana seluruh amal akan dihitung Dimana semua amalan yang seluruh kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggung jawaban Itu yang pertama Yang kedua isi kandungannya adalah tentang teguran kepada manusia yang lalai terhadap Allah Teguran apa? Teguran, teguran, teguran kepada manusia yang tidak melakukan perintahnya Allah atau lalai dalam perintahnya Allah Dan yang ketiga adalah Di surat Al-Infitor itu adanya malaikat yang selalu menjaga dan mencatat setiap perbuatan kita Setiap apa yang kita lakukan anak-anakku Ada malaikatnya mencatat Sedikit perbuatan apapun yang kita lakukan pas dicatat oleh malaikat Yang keempat adalah pada hari kiamat nanti manusia tidak bisa menolong orang lain Kenapa tidak bisa? Karena pada saat hari kiamat sudah terjadi Maka yang dibawa adalah amalannya masing-masing Seorang ayah tidak bisa menolong anaknya Hanya Allah yang berkuasa Tidak ada seorang Oke anak-anakku Di pertemuan sebelumnya Surat Al-Infitor itu artinya apa sih? Ada yang masih ingat? Di pertemuan pertama kemarin sudah kita bahas Surat Al-Infitor Yakni memiliki arti terbelah Ini hanya pengingat saja Oke anak-anakku Untuk surat yang kedua yang kita bahas kali ini adalah Surat At-Takwir Surat At-Takwir Artinya masih ingat kan anak-anakku? Ini lebih banyak terjadi tentang keadaan-keadaan di hari kiamat itu Salah satunya adalah tentang kegoncamannya terjadi pada saat hari kiamat Saat hari kiamat terjadi Maka putuslah semua amalan perbuatan manusia Manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri Dan manusia tidak bisa menolong orang lain Yang bisa menolong adalah amalannya masing-masing Dan yang kedua adalah pada hari kiamat nanti Setiap manusia Akan mengetahui Apapun yang dilakukan saat di dunia Walaupun Manusia itu melakukannya di daerah yang sepi Kondisi yang sepi Besok di akhirat nanti akan dimunculkan sama Allah Semuanya apa yang dilakukan selama di dunia ini Yang ketiga adalah Tentang penegasan atas Nabi Muhammad SAW Bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman Yang keempat adalah Al-Quran adalah sebagai petunjuk manusia Yang untuk menuju hidup yang lebih durus Yang lebih baik daripada zaman-zaman sebelumnya Surat yang ketiga yang kita bahas Isi kandungannya adalah surat Abasa Coba dilihat lagi surat Abasa Ayat 18 Ini ada hal yang menarik Di surat Abasa ini Ada satu ayat yang menjelaskan tentang Min ayisayin holaqa Dari apakah manusia atau kita diciptakan Dijawab Di ayat selanjutnya Dari setetes mani Atau cairan yang Mohon maaf Cairan yang kurang bagus Tetapi Allah menciptakannya lalu menentukannya Bayangkan Allah memproses kita Mulai dari awal sampai akhir Kemudian kita dilahirkan oleh orang tua kita Oke anak-anakku lanjut Di isi kandungannya surat Abasa Isi kandungannya yang pertama adalah Tentang teguran kepada Dabi Muhammad Karena bermuka masalah Ini seperti yang pertemuan kemarin yang mau saya ceritakan Insya Allah Di pertemuan ini akan saya ceritakan Kenapa ini sebuah teguran kepada Dabi Muhammad Nanti saya ceritakan ya Yang kedua adalah Dalam berda'wah Tendaknya kita memberi penghargaan Yang luar biasa terhadap orang yang dida'wah Jangan sampai Kita hanya berda'wah kok Tapi tidak pernah menghargai Apa yang sudah didapat oleh Orang-orang di sekitar kita Yang ketiga adalah tentang Kedahsyatan Yang terjadi pada hari kiamat Anak-anakku Di surat Abasa ini Allah membagi Menjadi dua golongan Apa yang dibagi manusia Dipetakan Yang pertama adalah Golongan ahli neraka Dan yang kedua adalah Golongan ahli surga Anak-anakku Kita di dunia ini Hidup penuh pilihan Kalau anak-anak pengen masuk surga Maka lakukanlah hal yang terbaik Apapun perintahnya Allah Seberat apapun itu Maka lakukan Tetapi kalau anak-anak Nah untuk Jangan sampai Jangan sampai kita masuk neraka Kalau orang masuk neraka itu mudah Pasti yang dilakukan di dunia enak-enak Tidak mungkin tidak enak Pasti enak Tetapi kalau kita ingin Tujuan kita adalah surga Maka Kita di dunia Pasti sengsara dulu Inilah yang dinamakan Oleh pelajaran Hidup di dunia ini Anak-anakku Sekarang waktunya Usah sedikit bercerita Tentang kenapa Surat Abasa ini Sebagai teguran Kepada Rasulullah Suatu ketika Terjadi di kota Mekah Yaitu saat Rasulullah sedang berda'wah Ada seorang buta Yang bernama Abdullah bin Umi Maktum Gitu datang kepada Rasulullah Saat Rasulullah berda'wah Kepada pembesar-besar Kurois Ketika itu Abdullah datang Dan menyapa Menyelah pembicaraan Rasulullah SAW Meminta Untuk diajari Tentang Islam Apa itu Islam Rasulullah Merasa kurang senang Dan terganggu Terhadap perbuatan Yang dilakukan Oleh Abdullah bin Umi Maktum Tersebut Dan seolah-olah Mengganggu Mengganggu Rasulullah Dalam melancarkan da'wahnya Sehingga beliau Perlihatkan Muka masam Dan berpaling Dari Abdullah bin Umi Maktum Turunlah serata bahasa ini Anak-anakku Sebagai keteguran Kepada Rasulullah SAW Supaya menjaga Perasaan orang-orang Fakir miskin Dan bersikap Ramah Kepada mereka Inilah sedikit cerita Yang menjadikan Kenapa Isikan Nungguan Salah-satunya Adalah bahwa Turun Abasa ini Sebagai Sebagai apa Sebagai teguran Kepada Rasulullah SAW Bayangkan Rasulullah SAW Yang dijaga oleh Allah Seseorang Tegur sama Allah Apalagi kita Manusia biasa Sekian anak-anakku Di materi selanjutnya Yang harus Kita bahas hari ini Adalah tentang Hukum Mim Mati Atau Mim Sukun Ya Hukum Mim Mati ini Sebenarnya Anak-anak sudah pernah Di kelas-kelas sebelumnya Sudah pernah Usah disini Hanya mereview saja Mereview apa Biar Ingatan Anak-anak Kembali lagi Ya Biar gak lupa Ya Oke Mim Mati Adalah huruf Mim Yang tidak memiliki Tanda baris Atau harokan Mim Mati Terjadi apabila Bertemu Dengan salah satu Ruh Rizaiya Hukum Mim Sukun Terbagi Menjadi tiga Yang pertama Adalah Idhar Safawi Yang kedua Adalah If Asafawi Dan yang ketiga Adalah Idham Mim Atau Idham Mutamasi Lain Kiaran-anakku Yang pertama If Asafawi If Asafawi ini Apabila ada Mim Sukun Bertemu dengan Bak Maka ada maksud Hukumnya adalah If Asafawi Sebagai contoh Mim Sukun Bertemu dengan Bak Ya Disebut sebagai If Asafawi Yang kedua Idham Mutamasi Lain Atau Idham Mim Apabila ada Mim Sukun Bertemu dengan Mim Maka disebut Idham Mim Sebagai contoh Mim Sukun Bertemu dengan Mim Dina makan Idham Mim Yang ketiga Anak-anakku Kelas 6 Idham Harsafawi Idham Harsafawi ini Hurufnya ada banyak Cirinya adalah Gini saja Apabila ada Mim Sukun Bertemu selain Mim dan Mbak Maka disebut Idham Harsafawi Apa tadi Mim Sukun Bertemu selain Mim dan Mbak Maka Hukumnya adalah Idham Harsafawi Sebagai contoh Anakku Mim Sukun Tidak bertemu Mim atau Disebut Idham Harsafawi Di pertemuan kali ini Itu yang kita bahas Semoga Pertemuan kali ini Membuat Ilmu kita Berpah Dan bermanfaat Buat kita Di kehidupan nanti Jangan lupa Anakku Don't forget Pray on time Don't forget Obey your parents Don't forget Holy Quran Don't forget Study hard And Be careful Oke Kita ketemu Di pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton